Yo guys, quest ini bisa otomatis kalian dapatkan keesokan harinya setelah kalian menyelesaikan semua yang di pin komen kemarin ya guys ya alias kalian kerjakan dulu di pin komen lalu tunggu besok harinya atau daily reset maka kalian otomatis bakal dapet quest ini jadi begitu kalian mendatangi titiknya tadi kita langsung masuk kasin dan kita pindah otomatis ke petricor nah disini kalian disuruh untuk menemukan ponograf ada tiga ponograf ya guys ya kalian interaksi aja semua yang ada tanda panah seperti ini ya guys ya jadi ini yang kedua lalu dan untuk yang ketiganya ada di sebelah sana nah disamping NPC ST ini ya guys ya jadi setelah kalian menemukan ketiga ponograf kalian ke belakang potnya sedikit biar nge-trigger perubahan questnya ya guys ya nah setelah itu disini kita disuruh pergi ke Remuria atau sea by bygone era ya guys ya jadi setelah kalian teleport otomatis masuk ke cutscene lagi nah disini kita disuruh untuk mencari bayangan semua orang kalian datangi aja titiknya di titiknya itu kita disuruh interaksi dengan patung satu ini guys jadi setelah kalian interaksi kita turun ke dalam air lalu kalian interaksi patungnya kita bawa ke atas kalian buka dulu lalu klik ambil nah setelah itu guys kalian bakal disuruh ke petricor lagi teleport aja lalu datangi titiknya nah jadi setelah ini kalian bakal dapet achievementnya ya guys ya yaitu reruntuhan di dalam mimpi jadi guys sampai disini dulu video aku see you at next video bye bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax